Intro Baik, terima kasih. Nama saya, Bruder Lukas Evangelista OFM Kapusin. Saya seorang Bruder yang bertugas dan berkarya di rumah Retret Pembinaan Pransiskan Naga Huta. Tugas saya mendampingi kaum muda, mulai dari SD, SMP, ASMICA, SMA, SLB, mahasiswa, semua kalangan yang datang ke Naga Huta untuk mencari yang namanya kebahagiaan. Baik, nama saya, Bruder Amos Ginting. Asal dari paroki Tiga Binanga, Tanah Karo. Adapun karya yang dipercayakan Ordo Kapusin kepada saya, yakni mendampingi saudara-saudara Kapusin yang lansia, yang sakit, baik di tempat ini, di rumah Santo Leopold Mandi ini, juga bila ada saudara Kapusin yang sakit di rumah sakit. Pak C. E. Bene, teman-teman, perkenalkan, nama saya, Bruder Niko Sitorus. Saya tinggal di komunitas rumah Doa, Sapu Malem, San Damiano, Ceranguda, tepatnya di Beras Dagi. Saya sekarang menjalani Masatop atau Tahun Orientasi Pastoral dan Panggilan. Pak C. E. Bene, saya, Bruder Sumit Rosihombing, OFM Kapusin. Berkomunitas di Biara Kapusin Emmaus, Helvetia, Medan. Saya bertugas di Yayasan KPKC atau Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan dan saya di bidang keutuhan ciptaan atau ekologi. Halo, Pak C. E. Bene, nama saya, Bruder Gino Sepayung, sering dipanggil Bruder Gino. Saya berasal dari Seribudolog, Baru Seribudolog, dan sekarang tinggal di komunitas bagan batu dengan karya perkebunan kelapa sawit, karya kategorial produk Kapusin Provinsi Medan. Hai semuanya, Pak C. E. Bene, perkenalkan nama saya, Bruder Indra Alexius, tambah OFM Kapusin. Saya berasal dari Paroki Santa Lucia, Parilitan, Kesukupan Agung Medan dan sekarang sedang menempuh pendidikan di sebuah universitas di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, panggilan saya sebagai Bruder dari awal tidak terang, maksudnya tidak terang begini. Saya ke seminari itu, tidak ada keinginan menjadi Bruder atau Pastor pada awal ini. Namun, saya ke seminari menengah itu ingin bermain bola. Begitu ya, ingin bermain bola dan merasakan secara nyata bagaimana disiplin anak seminari. Nah, ketertarikan awalnya itu cerita dari anak bibik saya, juga seorang Bruder Kapusin saat ini, yakni Bruder Lisinius Taridan. Nah, aku lihat bagaimana perubahan sikapnya ketika dia pulang ke kampung, saya merasa ada yang sungguh berbeda dari yang biasa. Lalu, setelah cerita bersama dia, dia mulai membuat saya tertarik dengan seminari, yakni menceritakan bagaimana anak seminari setiap hari bermain bola. Hobi saya memang sebagai anak muda pada saat itu, ya bermain bola, begitu. Dan saya mau cicipi itu di seminari. Bagaimana anak seminari bermain bola, itulah awalnya. Setelah tiga bulan di sana, tiga bulan di seminari, setiap sore bermain bola, wah capek juga, gitu ya. Maka, lama-kelamaan, saya merenungkan, wah, rupanya di seminari ini, bukan hanya untuk pastor, tetapi ada Bruder. Begitulah dalam hati. Nah, kenapa ya saya tidak mau memilih pastor di waktu itu? Saya bukan orang yang ingin tampil di depan, ya. Saya tidak suka seperti itu. Tetapi, ada satu ketertarikan dalam hati yang terdalam, yakni melihat baju coklat mereka. Melihat baju coklat yang menarik bagi saya, maka saya mulai bertanya, ini, apakah mereka semua pastor? Disitulah saya temukan ada Bruder. Nah, Bruder Gerard buat itu ya. Bruder Gerard juga pengajar agama kepada kami di retorika pada saat itu. Nah, atas dasar itu, atas dasar ketertarikan itu, itu yang membuat saya memilih jadi seorang Bruder. Namun, memilih menjadi seorang Bruder, awalnya, saya mau menjadi Bruder, dia bekerja di bidang pertanian. Tetapi, magister kami waktu itu, magister postulan, yakni pastor Henry, dia meminta begini, kapusi suatu saat akan butuh seorang Bruder menangani saudara-saudara kita yang sudah tua dan sakit. maka butuh seorang kesehatan. Dia katakan begini, semua Bruder yang masuk kapusi ini, peluang kamu yang bisa, karena yang lain tidak bisa. Kenapa? Karena jurusan IPS. Saya waktu itu jurusan IPA. Ya, memang saya jurusan IPA ya, bukan waktu itu. Saya jurusan IPA, nah, kenapa mengarah kepada saya? Karena memang pada masa itu, menjadi seorang perawat itu, menjadi tenaga kesehatan itu, harus jurusan IPA. Maka, jatuhlah pilihan itu kepada saya. Kemudian, saya pulihah di bidang kesehatan, yakni keperawatan di istikasianis agil. itulah kenapa awal Bruder dan masuk kepada kesehatan. Sejarah singkat panggilan saya, dulu saya tertarik melihat para pastor kepusin yang datang ke tempat saya. lalu ketika saya menjalani masa sekolah di siantar, saya sering melihat anak seminari, dan juga melihat para pastor. Lalu pada akhirnya, saya tertarik menjadi seperti mereka. Panggilan saya, sedikit secara singkat, awalnya saya tertarik ingin menjadi kepusin, karena melihat para pastor yang berkunjung ke stasi kami di Huta Gijang, Paroki Pakat. Ada sesuatu yang menarik bagi saya. Keramahan mereka, kedekatan mereka dengan umat, itu yang pelan-pelan tertanam dalam diriku, dan juga atas bimbingan tentu ajakan arahan dari keluarga, terutama ibu, yang selalu menyuruh untuk pergi ke gereja, atau berdoa. Hari kita berdoa bersama. Itu pelan-pelan, sehingga saya tertarik, dan saat masuk, saya sudah pilih kepusin. Saya tidak kenal yang lain, dan saya sudah kenal juga, saya tidak pilih kepusin. dan bayangan saya, waktu itu seorang imam. Saya tidak kenal disitu, brother. Lalu, secara sikap, kenapa saya pilih jadi brother? Ini agak lain, karena dulu saya frater sampai kalau kekal. Lalu, karena satu-dua hal, setelah kalau kekal, saya tidak langsung ke STFT, tetapi di postulan satu sitanduk, saya bekerja sebagai sosius, dan juga bekerja di kebun di sana. Setelah satu tahun, saya ingin tetap disitu, karena ada pikiran saya untuk menjadi seorang brother dalam persedaran kepusin. Saya semakin kenal apa itu brother, bagaimana karyanya, itu saya semakin dalami, dan itu semakin kuat dalam diri saya, akhirnya saya buat surat ke provinsial, menyatakan bahwa saya ingin menjadi seorang laikus atau brother dalam persedaran kepusin. Dan itu saya pilih, diterima, dan saya minta waktu itu untuk mendalami di bidang ekologi. ekologi akan saya kuliah di Jogja, ekologi bagian ilmu lingkungan. Saya terpanggil menjadi seorang biarawan ketika saya sebenarnya muncul sejarah SD ketika saya menjadi mesdinar. Saya sering ikut pastor, pergi jalan-jalan ke stasi. Dari situ tumbulah benih untuk menjadi seorang pastor. Kemudian, saya sekolah di sekolah menengah pertanian. Saya bukan dari seminari menengah, tapi dari sekolah negeri kudusan pertanian. Kemudian, selesai itu, saya istirahat sebentar, kemudian, saya melamar masuk kepusin untuk menjadi seorang biarawan, menjadi pastor awalnya. Nah, ketika dalam perjalanan, saya mulai banyak membaca tentang riwayat-riwayat orang kudus khususnya kepusin. Dan saya lihat di sana rupanya banyak orang kudus yang dari brother. Dari saudara kepusin. Dari situlah muncul dalam diri saya untuk menjadi seorang brother. Menjadi seorang pelayan. Jadi, saya berubah dari calon pastor menjadi calon brother. Di situ, saya mulai menemukan diri saya untuk menjadi seorang pelayan Tuhan lewat seorang brother. Para saudara, saya menjadi brother adalah belian saya sendiri. Dan saya sungguh bahagia menjadi seorang kapusin yang non-tertabis, yakni saudara brother. Dan saya terpanggil menjadi brother sewaktu postulan. Dimana setelah selesai dari semenari menengah dari domus pada tahun 99, setelah postulan, saya lebih tertarik kepada saudara Dina Kapusin yang non-tertabis, yakni saudara brother. Secara panggilan saya berawal ketika saya terlibat aktif sebagai seorang OMK di parokipakat sekitar 11 atau 12 tahun yang silam. Disitulah muncul benih-benih panggilan dalam diri saya. Keinginan saya menjadi seorang brother muncul ketika saya berada di tahun Nupisyat di Parapat. Saat itu saya membaca kisah-kisah inspiratif dari brother-bruder Kapusin. Banyak dari antara mereka yang menjadi orang kudus. Dan semoga saya pun boleh menjadi seperti mereka. Amin. Namun karena berbagai pertimbangan saya memendam keinginan itu dan melanjutkan pendidikan saya di jenjang filsafat top hingga tahun persiapan kol kekal atau TPKK. Di masa TPKK itulah muncul kembali niat saya untuk menjadi seorang brother setelah mempertimbangkan banyak hal. seorang pastor ternyata setelah saya masuk seminari tepatnya di kelas retorika saya semakin mengerti semakin paham bahwa rupanya banyak bentuk hidup selain menjadi seorang imam dan pada saat itulah saya tertarik menjadi seorang brother tepatnya menjadi seorang brother kapusin itulah alasan saya mengapa memilih menjadi brother kapusin saya tertarik menjadi brother karena panggilan ini cukup menantang dan dengan pilihan ini saya menjadi bisa mengaktualisikan diri saya sebagai saudara dina yang berkarya di non parofial tetapi di kategorial seperti sekarang ini saya bergembira dengan pilihan saya yang sekarang dan saya mengajak para saudara-saudara muda untuk menjadi saudara kapusin yang brother kenapa saya menjadi brother itu tadi saya katakan dari awal karena dari contoh hidup seorang brother dan banyak sekali saudara-saudara kami kapusin seorang buder yang menjadi santu orang kudus kapusin kemudian saya mulai bermenung Tuhan memberikan saya banyak bakat banyak talenta yang bisa saya berikan nah lewat bakat itu saya ingin berkarya melayani sesama dengan penggiat saya sebagai seorang brother tentu brother berbeda dengan pastor karena pastor ditabiskan brother tidak ditabiskan tapi brother itu punya spesialisasi kerja masing-masing tergantung dari bidang yang ditekuninya lantas mengapa mau menjadi seorang brother brother artinya saudara menjadi saudara saja pun saya sudah bahagia tidak usahlah lagi menjadi yang lain-lain begitu ya bukan karena tidak rindu untuk merayakan ekaristi tapi saya merasa melalui bakat atau passion yang saya punya saya pun boleh melayani Tuhan nah misalnya brother-bruder kita ada yang mengajar ada yang di bidang pertanian ada yang di bidang kesehatan nah mereka menggunakan bakat-bakat dan kemampuan mereka itu untuk melayani orang lain dengan melayani orang lain kita melayani Tuhan nah tentunya banyak pro dan kontra ketika saya memilih menjadi brother tapi so far saya merasa bahagia dengan jalan ini dan semoga saya bisa setia menjadi seorang saudara kapusin saya tertarik menjadi kapusin tetapi saya tidak suka tampil di depan nah itulah yang mendasari saya wah saya ini bukan seperti itu yang saya mau saya mau menjadi kapusin tetapi bekerja tak usah seperti itu ya mungkin bekerja di belakang layak nah itulah maka saya memilih menjadi seorang brother dan akhirnya memang Ordo mempercayakan saya menggeluti kesehatan yakni memperhatikan saudara-saudara yang sakit maupun yang sudah tua nah begitu kurasa pilihan itu maka jatuh kepada brother kapusin lalu mengapa saya memilih menjadi seorang brother karena dulu saya seorang frater sampai kalau kekal tahun 2018 lalu karena satu dua hal waktu itu saya ditempatkan di postulat satu tanduk sebagai cocius dan juga bekerja di kebun setelah satu tahun saya banyak belajar dan melihat situasi keadaan umat hingga muncul dalam diri saya pikiran untuk berkarya di bidang pastoral kategorial tidak di pastoral parokial maka waktu itu saya tuliskan surat ke provinsial untuk mengatakan bahwa saya ingin memilih menjadi seorang brother dalam perseluruhan kapusin dan saya mintakan supaya saya mendalami satu bidang yaitu lingkungan hidup maka waktu itu saya disetujui dan saya kuliah bagian ilmu lingkungan di Yogyakarta mengapa karena saya memang tertarik melihat situasi zaman ini dan juga karena memang sudah banyak para saudara yang sebagai imam dalam perseluruhan kapusin sementara sebagai laikus itu cukup minim maka saya lebih juga tertarik melihat situasi itu saya ingin berkarya di bidang kategorial demikian kira-kira secara singkat kenapa saya pilih menjadi seorang laikus selamat 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 Terima kasih.